Tanda cinta yang sebenarnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah adalah Mendahulukan, memilih kata-kata orang yang dicintai Tidak menghiraukan kata-kata orang yang tidak dicintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Amba Ba'aduh, sahabat, milenial yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana agar kita mempunyai cinta yang sebenarnya Bagaimana kita agar memiliki hakikat cinta Menurut Rasulullah SAW Disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Cinta yang sebenarnya hakikat daripada cinta kalau sudah memenuhi tiga faktor Yang pertama Orang jika sudah bisa memilih ungkapan atau kata-kata daripada orang yang dicintai Meninggalkan kata-kata orang yang tidak dicintai Berarti dia sudah memenuhi satu faktor daripada cinta yang sebenarnya Jika cinta kepada Allah Patutlah orang itu dikatakan cinta yang sebenarnya kepada Allah ketika sudah mengikuti apa yang telah difirmankan oleh Allah Orang itu akan dikatakan cinta kepada Rasulullah Apabila orang itu telah melakukan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Dengan mengabaikan apa yang disabdakan Rasulullah Dengan mengabaikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Berarti dia jauh dari cinta yang sebenarnya kepada Allah dan Rasulullah Oleh karenanya Pertama Tanda cinta yang sebenarnya Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Adalah Mendahulukan Memilih Kata-kata Orang yang dicintai Tidak menghiraukan Kata-kata orang yang tidak dicintai Mendahulukan Apa yang dikatakan orang yang dicintai Meninggalkan Apa yang dikatakan orang yang tidak dicintai Yang kedua Untuk menyatakan bahwa cinta kita adalah yang sebenarnya Selalu berada di tempat yang disuka oleh orang yang dicintai Meninggalkan tempat-tempat yang tidak disuka oleh orang yang dicintai Atau selalu memilih dan mendatangi tempat yang dipilih Yang disuka oleh orang yang dicintai Tanpa menghiraukan tempat-tempat yang disuka oleh orang yang tidak dicintai Ketika kita cinta kepada Rasulullah Cinta kepada Islam Cinta kepada Allah Berarti kita harus berada di tempat-tempat yang disuka oleh Rasulullah Majelis zikir Majelis ta'lim Munazorah dinia Bertukar fikiran tentang masalah keagamaan Ataupun memusyawarahkan Bagaimana kehidupan ini betul-betul diridai oleh Allah Majelis ta'lim Majelis zikir Majelis salawat Itu adalah salah satu tempat-tempat yang disuka oleh orang yang dicintai Bukannya berarti kita berada di pinggir jalan Atau kita berada di tempat-tempat yang tidak disuka oleh Rasulullah Tidak disuka oleh Allah Tempat-tempat yang tidak ada kegunaan untuk keagamaan Keridoan dari Allah Keridoan dari Rasulullah Oleh karenanya yang kedua untuk membuktikan cinta yang sebenarnya adalah Kita harus datang ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah Dan disukai oleh Rasulullah Karena faktor kedua untuk membuktikan cinta kita yang sebenarnya Yang ketiga Faktor ketiga untuk membuktikan bahwa cinta kita yang sebenarnya adalah Selalu dan senantiasa mencari keridoan daripada orang yang dicintai Ketika kita cinta kepada Allah Maka selalu mencari rida Allah Ketika kita cinta kepada Rasulullah Berarti kita harus mencari keridoan daripada baginda Nabi Muhammad SAW Begitu juga cinta kepada Allah Cinta kepada Rasulullah Begitu juga adalah cinta kepada siapapun yang kita cinta Cinta baru bisa dikatakan yang hakiki Cinta yang sebenarnya Cinta yang tidak dusta ketika kita sudah memenuhi tiga faktor Memilih apa yang dikatakannya Selalu berada di tempat yang disuka Kemudian mencari apa yang membuatnya rida Inilah tiga faktor yang seharusnya kita lakukan Kalau kita ingin membuktikan bahwa cinta kita adalah yang sebenarnya Demikian sedikit hal yang bisa kita bahas pada waktu ini pada saat ini Agar kita mempunyai cinta yang sebenarnya sahabat milenial Semoga dirahmati oleh Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!